Maraknya orang muda menjadi calon anggota legislatif dinilai sebagai tren masa kini. Tapi dengan adanya tren itulah diharapkan para caleg muda ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan perubahan. Salah satunya Tanti, caleg dari Partai Golkar nomor urut 10, daerah pemilihan Warudoyong Gunung Puyuh. Sejak ditetapkannya oleh KPU melalui DCT, Tanti langsung tancap gas dengan menggelar sosialisasi. Salah satunya adalah pengajian rutin yang digelar di kediamannya di Jalan Babakan Sirna, Kelurahan Benteng, Kota Sukabumi. Pengajian kali ini juga dihadiri para pemuda yang tergabung ke dalam pengurus Karang Taruna Babakan Sirna RW3, Kelurahan Benteng. Menurut Wakil Ketua Karang Taruna, pencalonan Tanti di DPRD Kota Sukabumi mewakili kalangan milenial atau kaula muda sangat tepat. Kepada Tanti, dirinya menginginkan adanya perubahan keterwakilan perempuan, serta adanya kesempatan pemuda dalam berkreasi di Kota Sukabumi. Saya ya mewakili Karang Taruna, Alhamdulillah dari tahun ke tahun, bukannya sekarang tahun hari ini aja gitu ya, ini pencoblosan. Emang tahun kemarin-kemarin dari ayah handanya ya, Bapak Haji Danti, udah pertama yang merangkul itu Karang Taruna. Nah sekarang kan beliau mencalonkan teh Tanti ya, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi Karang Taruna ya. Bukan hanya acara Agustus Tansi ya, acara pengajian, acara apalah, perkumpulan anak-anak, pemuda-pemudi RW3 gitu ya, maju gitu. Dengan sistem pemilu langsung ini, diharapkan Tanti memiliki cara yang lebih kreatif untuk bisa mendeteksi keinginan, kemauan, dan kebutuhan anak-anak muda di Kota Sukabumi.